Aneratna Mustika, Bupati Purwakarta tampaknya sudah sangat yakin menggugat cerai suaminya Deddy Mulyadi. Bupati Purwakarta, Aneratna Mustika itu terlihat sangat serius untuk memproses gugatan cerainya. Diketahui, sejak Aneratna Mustika mendaftarkan gugatan cerainya pada akhir September lalu, kini sudah terlaksana sidang sebanyak tiga kali dengan agenda mediasi. Usut punya usut, ternyata ada sosok yang sangat mendukung penuh langkah Aneratna untuk berpisah dengan Deddy. Diketahui, sosok tersebut bahkan tahu soal sabarnya Aneratna selama enam tahun untuk terus menangguhkan gugatan cerai ini. Sekadar informasi, sosok tersebut tak lain adalah kakak kandung daripada Aneratna Mustika, Rahmat Setiadi. Sebagaimana dilansir dari Denpasar, Suara.com, Sabtu, 29 Oktober 2022. Rahmat dengan tegas mengungkap bahwa adiknya itu sudah cukup bersabar selama enam tahun terakhir dalam mempertahankan rumah tangganya. Terkait dengan gugatan cerai tersebut, dia menyebut bahwa Aneratna sudah bulat dan final mengambil langkah berpisah dengan Deddy. Di lain sisi, hal menarik justru ditemukan di balik gugatan cerai Aneratna kepada Deddy Muliat. Alasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak-hak sebagai seorang istri, dan tentu saja karena saya Muslim, tentu saja mengacu kepada syariat Islam, kata Ambu Aneratna dikutip dari Suara Purwasuka, jaringan suara.com, Sabtu, 29 Oktober 2022. Kini, publik tentu dibuat penasaran mengenai hal apa sebenarnya yang membuat Deddy Muliaty akhirnya digugat cerai oleh sang istri. Terkuat, ternyata ada empat kesalahan suami yang membuat seorang istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya dalam Islam.